Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan saya M Imron Nah ini tetap di channel vlog Marifat Bisnis Halo sahabat UMKM Jember khususnya saya Imron Beribadi tentu tidak asing lagi kan Bagi yang belum kenal salam kenal Pasca pandemi adalah pasca pemulihan ekonomi Teman-teman UMKM Ada banyak hal yang berubah di Jember ini Bahkan secara nasional hingga internasional Tentang khususnya market UMKM Pada kesempatan kali ini Saya sama teman-teman akan mencoba mencari terbosan-terbosan solusi baru Untuk pasca pandemi adalah pemulihan ekonomi Yang tentu karena saya menepuni digital Digital adalah sebuah kendisayaan Maka saya tidak lepas dari dunia digital Bagaimanapun saya walaupun di dalam dunia digital itu Tetap memperhatikan offline Offline Berbasis digital itu sangat penting Nah teman-teman UMKM Kali ini saya sama teman-teman Ada peluang garapan yang di Jember ini perlu digarap Yaitu pembuatan galeri Workshop atau rumah galeri UMKM Mandiri Jember Ini ada tempat bagus Nanti ada videonya ya Rumah ini rumah kosong Tempatnya di Baratawangalun Saat ini yang dipercaya oleh owner adalah Mas Job Mas Job Mas Joni Budi Utomo Itu teman kita dari IWG Kemudian bersinergi dengan OPOP Bersinergi dengan OPOP Kepontren Ihyaul Sunnah miliknya Ustadz atau Kiai Bukhori Yang disumber canting dengan produk bikla Dan kemudian didukung oleh komunitas LSM Jaman Serta lembaga bantuan hukum gratis Lembaga bantuan hukum oleh kelompok Atau komunitas lembaga bantuan hukum Ibu Margaret Nah tempat itu adalah tempat gratis Ya memang sampai kapan tempat itu akan diminta orangnya Karena itu orang kaya Sudah beberapa tahun Sudah beberapa tahun ini Tempat itu adalah kosong Nah Saya memiliki ide sama teman-teman Bagaimana rumah ini dijadikan galeri mini Galeri UMKM mandiri Secara biaya operasional Itu memang tidak disewakan sama orangnya Suruh menepati kegiatan Tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya Anggap saja Biaya yang diperlukan untuk Apa ya kebutuhan itu 10 juta Ini kebutuhan 10 juta teman-teman Nanti untuk biaya ini Anggapannya biaya perawatan Biaya sewa Biaya perawatan atau sewa Sama bayar listrik Itu kemungkinan sekitar 15 juta per tahun Di setan ini Ini bisa menampung 12 sampai 15 3x3 3x3 itu bisa 15 15 setan dan di ujungnya Di paling ujung nanti bisa untuk live musiknya Tempat ini adalah jalur cepat hati-hati Tempat ini memang jalur cepat Yang secara Apa ya Tempatnya kurang strategis memang Tepi jalan tapi Kalau mengandalkan pasar offline Itu kurang strategis Dan di depan alfa Barat Barat Tetapi jika dikemas Tempat ini akan menjadi bagus Konsep yang kita bangun adalah Tempat itu Itu akan dikelola dengan Basis kepontren Ihyaul Sunnah Sebagai koordinator Yaitu Ustadz Bukhori Masjub Saya sendiri Imron pribadi Itu akan kita Tempat UMKM yang mau bergabung Mungkin Kita tarik 1 juta Untuk per tahun Sampai perjanjiannya adalah Sampai dipakai Sama orangnya Atau dijual Dan ini Menurut saya Setahun 2 tahun ke depan Belum terpakai Nah tempat ini sangat luas Yang lantai bawah Untuk display showcase UMKM Yang lantai atas Rencana untuk pelatihan Konsep yang kita bangun Di UMKM ini adalah 3x3 UMKM harus mendesain Mendisplay Sebagus mungkin Untuk daya tarik Untuk galeri UMKM Jember Produknya bebas Semua teman-teman Boleh jualan kopi Boleh jualan nasi goreng Boleh jualan mie Boleh jualan makanan Batik Semuanya lah Yang berbasis UMKM Tapi hanya dibatasi UMKM sekitar 15 setan 15 setan Kontribusi di awal Kita tarik 1 juta Ketika mendapatkan uang 15 juta Termasuk saya pun juga bayar Itu 15 juta 5 juta sebagai tali asih Kepada selama ini Yang menjaga Mas Job Yang mengelola 5 juta Yang 10 juta Yang 10 juta nanti itu Biaya listrik Dalam 1 tahun ke depan Untuk biaya backdrop Desain Dan seterusnya Itu kita semua yang mendesain Tempat ini Nantinya Akan dilakukan Pemasaran digitalisasi UMKM yang tergabung Di dalam kemitraan ini Yang jelas Teman-teman Saya akan menghibahkan Ilmu saya disana Untuk pelatihan Untuk mentoring UMKM yang terlibat disana Melakukan market digitalisasi Disamping secara totalitas Disitu akan dilakukan Market digitalisasi Yang nantinya Dari penjualan Diambil 2,5% Itu dikumpulkan Untuk biaya Listrik Biaya kepentingan Umum lainnya Biaya kebersihan Biaya keamanan Biaya air Dan semua Pengoperasionalnya Dan Jika memungkinkan Untuk biaya Perpanjangan Kontra berikutnya Seluruh penjualan disitu Yang menyangkut online dan offline Kecuali lapak pribadinya Nah disitu nanti akan dibuatkan Lapak bersama Lapak bersama Dan nanti sinerginya adalah Dimana Teman-teman disini akan Saya gencarkan ilmu terbaru 5.0 Yaitu pemasaran digital Berbasis konten kreator Ilmu ini akan saya update disana Teman-teman yang tergabung Akan melakukan pemasaran Secara gratis pelatihan dari saya SEO organik Set engine optimizer organik Dan set engine marketing Berbasis konten kreator Yaitu dimana Di tiktok Di youtube Youtube shot Sama di youtube channel Dan disini akan dilakukan Monetisasi masing-masing Company atau bisnis Teman-teman Itu akan Saya maksimalkan Untuk company Pertemuan rutin adalah Untuk millennial LPNU juga tergabung disana UKUC bisa gabung disana Dan seluruh komunitas UMKM Jember Yang sifatnya kemandirian Boleh gabung disana Tetapi disitu Ada lembaga Lembaga Empat lembaga Yang pertama adalah LSM Jatman Itu branding terbesar Kemudian adalah Rumah pangan Rumah pangan Nah ada Rumah pangan Yang ketiga Itu ada Kopentrend Kopentrend Misya Ulusunah Dan kemudian Dibuat sebagai Ya markas Opop ya Walaupun Opop di Jember Belum dibentuk Kemudian UKUC Digital Juga LPNO Itu akan kita branding disana Nah ketika teman-teman Mendaftar atas nama UMKM Upama JK Upama UMKM Apa ya Perikanan dan seterusnya Boleh gabung Satu setan Sehingga Targeting adalah Saya ingin Di lembaga ini Nantinya akan terbentuk Lembaga Export Fair UMKM Yang bersinergi Dengan Alibaba Karena bayar di Alibaba Kan teman-teman sudah tahu 35 juta Ini Kalau Tidak dilakukan Secara Secara akumulatif UMKM UMKM tidak akan bisa Go internasional Apapun produknya Tapi di Alibaba Nanti Yang sekala export ini Itu Menyangkut kopi Menyangkut kopi olahan Bahkan mentah Dan seterusnya Itu bisa dilakukan Jaringan export di Alibaba Produk teman-teman Yang tergabung Di galeri UMKM ini Bisa Bisa Apa ya Bisa sinergi Bersama-sama Kita akan Kontra Dengan Alibaba Tentunya Setelah ada hasil Setelah hasil Karena bayar 35 juta Semoga ada CSR Yang tergabung disini Mengapa Ini kita UMKM harus berkomunitas Teman-teman Saya jelaskan UMKM Kalau tidak berkomunitas Seperti ini Ingat Sekarang era digitalisasi UMKM itu Sudah hancur-hancuran Sudah dijajah oleh KAMES Sudah habis saatnya Karena apa Buka lapak Buka lapak Tokopedia Sopila Jada TikTok Semula Semua itu Sudah diisi Perusahaan-perusahaan Kapitalis-kapitalis Besar Yang dulunya Bangkrut Dihajar oleh Marketing digital Sekarang Masuk di ranah digital UMKM Yang sekarang terjajah Kalau UMKM Tidak berkualitas Bayangkan Saya Marifat bisnis saja Tidak mampu Berdiri sendiri Untuk bertahan Maka saya berkolaborasi Dengan berbagai macam Lintas komunitas Lintas UMKM Dan lintas aliansi bisnis Saya juga bergabung Disana Mengapa Sebenarnya untuk Eksistensi dan Mempertahankan diri Karena saya adalah Sapu lidi Yang harus bersatu Bagaimanapun Teman-teman harus Melakukan hal ini Kalau tidak Teman-teman akan Terjajah Dilindas Habis produknya Dan tidak akan Bisa berkembang Karena dengan Hanya sinergilah Kita mampu UMKM Jember Itu Mengangkat Harkat Martabat UMKM Yang mampu Mempertahankan diri Di dalam Pansa pasar Baik nasional Atau Internasional Teman-teman Secara SOP Nanti akan saya jelaskan Secara SOP sendiri Tapi kalau mau daftar Silahkan hubungi saya Disini ada nomor HP HP saya M. Imron Beribadi HP Kiai Kiai Bukhori Ada Mas Job Dan juga ada Mas Santo Mas Santo Jadi akan dikelola oleh Empat orang Empat orang ini Yang nantinya Dari gerakan ini Kita mengharapkan Akan mendapatkan Tempat yang lebih besar Tempat yang lebih besar Kita kelola bersama-sama Harapan saya Memang ada Ajang Untuk UMKM Sokis secara besar-besaran Di Jember ini Kalau saya tertarik Dengan lahan Perhutani selanjutnya Teman-teman Lahan perhutani yang besar Baik di Rambi Atau dimana Itu dikelola untuk Gerakan UMKM UMKM harus bersatu Harus Bersinergi Saya yakin Ini karena Selama ini Kita belum mendapatkan Tempat-tempat Seperti ini Karena di tengah kota Memang luar biasa mahal Tempat ini Kalau disewakan Harganya bisa 30 jutaan Kalau dipakai Indomaret Atau Alfamaret Itu bisa 30 juta Atau 40 juta Itu sewanya mahal Karena lahan ini Lantai dua Di atas nanti Sebagai kamar-kamar Dan Sebagai tempat Pelatihan Sebagai Pelatihan content creator Pelatihan Apapun lah Kita gagas pelatihan disana Karena tempatnya Bisa menampung 50 orang Mungkin 100 orang muat Sampai 100 orang muat Listriknya 6.600 Sangat besar sekali Karena biaya Jadi teman-teman Bisa melakukan nanti Disini Cutting Editing Atau Berbagai macam Makanan-makanan basah Olahan Dan seterusnya Tempat ini strategis Teman-teman Ayo kita manfaatkan Kita bergabung Tapi dibatasi Hanya 15-20 UMKM Saja Yang berminat Silahkan Hubungi Nomor-nomor Yang tertera Berikut Terima kasih teman-teman Videonya Ikutin Ada foto-fotonya Kalau bergabung Monggo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Untuk UMKM Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Disini hoped Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.